Sebelum lanjut, menonton klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Kalau kita ini lokasinya di wilayah Wonokarto, kalau kecamatannya Wonogiri, kabupatennya Wonogiri. Ini salah satu unit agramas, salah satu unit kita, yang dari Pak Citan. Mungkin buat detailnya kita bisa ngobrol di atas ya Pak? Boleh, silakan nanti. Lihat-lihat dulu silakan, ngobrol monggo, silakan. Beruntung sekali kita ketemu dengan Pak Susanto ya Pak? Iya Pak, saya istilahnya kepala punya di sini. Ya, jadi kita sebenarnya, mungkin teman-teman Amit Bapak juga mau tahu Pak, agrama sendiri Pak, ini berdiri dari tahun berapa, dan memang juga sejarahnya sedikit Pak. Bisa di-spil nggak Pak, diceritakan Pak? Ya, kalau untuk, ini saya bicara, saya pemegang akap Pak. Kalau akap itu saya berdiri di, masuk wilayah Wonogiri itu 2008. Saya mulai masuk, untuk yang wilayah Jakarta, itu kalau nggak salah sekitar 2000. Itu perpindahan dari kakeknya, yang punya ownernya Agramas, itu dari kiri indah, terus ke alih ke Agramas. Kalau untuk akapnya sendiri, saya bekerja di sini, mulai 2008, mulai masuk wilayah akap. Kalau sekarang berarti perluasan selain Wonogiri, ada unit lagi di mana? Terus kemarin, bagaimana kita ada pengembangan-pengembangan, selama Wonogiri, karena Alkabunga sukses, kita ada pengembangan di wilayah Jawa Timur, di wilayah Jogja, Pekalongan, Bojonegoro, sampai Malang, dan terakhir lonceng tanggal 12 besok, itu kita berambah ke Sumatera Palembang Pak. Palembang, Lampung, tanggal 12, kita lonceng disok. Oh, jadi ini udah nyebrang, nggak cuma di Jawa ya Pak, yang udah ke Sumatera juga ya Pak? Iya, kita mulai ke Palembang Pak. Inovasi baru kita, nanti setelah Palembang ini, insya Allah sukses semua, kita mau merambat dengan pasar Bali. Kita berusaha untuk pelayanan masyarakat yang menginginkan jasa robotan kita. Terima kasih banyak Pak Santo, masuk dan ganggu waktunya Pak ya. Ya, terima kasih. Oke, MBT Clover ini soalnya lumayan jarang-jarang, Pak Santo mau muncul ya, mau ketemu dengan MBT Clover tadi. Pak Koko, mungkin teman-teman MBT Clover juga banyak yang mau tau nih Pak, sebenarnya tuh, Pulau Agramas ini ada berapa Pak jumlah armadanya Pak? Kalau Pulau Agramas, kita mau katakan dulu di Wonogiri. Di Wonogiri itu sekitar kurang lebih 80 jenit kita. Cuma kalau Wonogiri kan nggak ada istilahnya mobil perpal, Kalau kita Agramas itu di Wonogiri jalan semua, dari 80 jenit itu udah positif, setiap hari jalan. Jadi itu memang traffic-nya padat ya Pak ya? Iya, kalau di Wonogiri begitu. Kalau boleh tau, Pak, ini sebenarnya ada pasti yang belum tau ya Pak, Guinness Bus sama layanannya itu apa ya Pak, mungkin antar provinsi atau gitu mungkin apa. Kalau Agramas Wonogiri, kita fokusnya cuma di Ahab, abis malam aja. Kita belum berkembang ke pariwisata atau jemputan karyawan belum ada. Jadi untuk sementara, Wonogiri kita fokusnya ke Ahab. Cuma ya nggak tidak menutup kemungkinan, nanti entah di tahun-tahun ke depan, Pasti kita ada perkembangan ke pariwisatannya Pak. Boleh tau Pak, dari 80 jenit itu rute yang dilayani mana gitu Pak, di daerah-daerah Pak? Kalau kita fokusnya Wonogiri Jakarta, ya cuma untuk Jakarta ya, Ya, katakan kalau kita ngomong sih kecamatan-kecamatan kan gitu. Ya, dia bisa cileduk, kebogor, parung, terus THB dan lain-lain kan gitu. Kita intinya jabut di tabik kita hampir kita usahakan untuk semuanya lah gitu. Saat ini Pak, untuk unit SDD itu yang kita pakai adalah Volvo B11R 450 HP, kemudian dibungkus dengan karoseri Adiputro, keluaran terbarunya, produk terbaru mereka yaitu JetBus 5. Ya, oke Bapak-Bapak, mungkin untuk terkait kenyamanan nih Pak, dari Agrafas ini Pak, ada yang mau disampaikan mungkin? Kenyamanan kita mulai dari fasilitas, terus keraman, dari kru, tidak lupa juga kita, kenyamanan kita lihat dari, kita fokuskan ke job, terutama penumpangan kita duduknya dari Wonogiri ke Jakarta pasti di dalam. Tidak lupa yang kita utamakan juga di interior, interior mungkin di job lah, terutama job, kenyamanan job. Ya, job kita kan juga ada beberapa tipe tadi, kenapa kita bikin beberapa tipe, tujuannya juga itu akhirnya, kenyamanan. Interiornya ada beberapa jenis seperti itu, bisa dijelaskan apa itu? Nah, di dalam satu unit itu kita ada tiga kelas pelayanan Pak, yang satu, yang kelas paling tinggi itu adalah kelas sleeper, suite class, di situ ada empat seat. Kemudian ada kelas big pop, dan juga ada kelas executive plus. Dengan konfigurasi seat ini, itu menariknya, itu adalah kita bungkus dengan satu produk dari Rimba, yang dimana di sana ada produknya MBTEC. Kenapa kita pilih MBTEC? Karena kita lebih concern ke kenyamanannya Pak, ke kenyamanannya dan daya tahannya. Daya tahan yang cukup teruji, karena kita tahu MBTEC ini sudah dipakai di beberapa PO, dan saya pikir itu cukup menarik untuk kita coba, untuk kita pakai juga, dan beberapa unit kita juga ada yang memakai produknya MBTEC juga, karena ya daya tahannya tersebut sudah cukup teruji, dan kenyamanannya ini mendapat respon yang bagus dari customer kami. Saat ini di Wonogiri mungkin ada beberapa unit juga yang pakai itu, kemudian warnanya, kita pakai warna brown dengan produknya Carrera. Kenapa kita pakai brown? Karena interior kita di dalam itu juga kita bukus dengan warna brown juga, sudah jadi warnanya senada dengan warna sip kita. Kalau penumpang kan, tahu ya nyaman Pak, dipakai nyaman, gitu. Terus ya, pentingnya kan nyamannya enggak panas, nyaman buat duduk enak kan itu. Cuma kalau segi pemakaian kan pasti dari perusahaan-perusahaan, ini permintaan konsumen ini, aku pengen job saya itu yang nyaman. Karena kita konsen ke kenyamanan penumpang, kemudian fasilitas yang kita munculkan salah satunya adalah kita menggandeng satu vendor, namanya kita punya server flashpad, dimana itu isinya ada banyak file multimedia, film, music, dan sebagainya yang bisa diakses oleh customer kami melalui power player yang kita sediakan, kemudian juga bisa terkoneksi dengan smartphone penumpang melalui wifi lokal yang kita sediakan di Uni tersebut. Itu adalah nainan terbaru kami. Peminannya sangat luar biasa, Pak. Karena apa? Itu mungkin salah satu inovasi terbaru di dalam dunia transportasi bus. Di server kita itu juga support untuk media advertising, dimana salah satu mungkin company yang punya produk itu bisa dipasarkan lewat sana. Secara kerja teknisnya untuk cover sama smartphone penumpang ini hampir sama kayak YouTube. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau si Pak Pokok sendiri berarti sudah berapa lama Pak sini Pak? Saya di sini masuk agramas mulai dari 2013, cuma saya berawal dari orang budang dulu Pak, 2013 sampai sekarang 2024, oh belum lain lama ya Pak? Makanya ya ada sedikit, karir lah istilahnya. Kalau di depan kita ini area operator Pak, jadi ini bapak-bapak ini yang mengatur untuk penumpangnya dari mana, kita naiknya berapa, budi berapa, bapak-bapaknya ini yang beratur. Di sini berarti ya Pak? Ya, gitu. Ada apa aja Pak di sini Pak? Di sebelah ini kita loket, loket tiketingnya di sini. Loket tiketing ya Pak? Oh ada mushol lagi gue ya? Ada mushol, ada toilet, gitu. Kalau di sini memang buat unit yang berangkat sini ya Pak? Tapi ya sebelah sana unit berangkat, unit keberangkatan di sini. Kalau perbaikan di samping. Sekarang kita mau menuju ke bengkel Agra, PO Agra Mas. Andainya lokasi nggak jauh dari pulg keberangkatan. Untuk masyarakat, terima kasih telah mempercayakan Tramposati kita, Armada Agra Mas. Semoga kedepannya kita semakin sukses dan lancar. Untuk MBTEC, produk yang dituarkan ini sudah cukup bagus. Tapi, saya berharap tidak hanya berhenti di sana Pak, terus berinovasi. Karena apa? Perkembangan zaman situasinya juga berbeda. Nah, saya harap MBTEC bisa mengeluarkan produk-produk yang mungkin kualitasnya akan jauh lebih tinggi dari yang sekarang. Mungkin daya tahannya yang saat ini 5 tahun bisa sampai 10, sampai 15 tahun. Kenyamanannya bisa dipertahankan kalau perlu ditingkatkan kualitas bahannya dan sebagainya. Sehingga kita bisa terus berkolaborasi, Pak. Nah, yang kedua untuk Agra Mas sendiri. Di dalam bisnis transportasi ini, makin pesana, persaingan akan makin kompleks. Makin menarik, dan kami berharap kita akan bisa terus bertumbuh dan terus berpartisipasi dalam menghasilkan pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik, semakin baik, dan semakin baik. Sehingga kita bisa menjadi pilihan dari opsi semua perjalanan transportasi darat yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, ini salah satu unit yang mau berangkat nih, Pak? Unit yang mau berangkat ini, Pak. Ini depan ini, Pak. Ini persiapan juga, Pak, ya? Iya, ini kan belum naik. Jadi, kita maksimalkan unitnya, kita pastikan perfumanya unitnya, gitu. Memang juga di perjalanan ada kendala, ya, Pak, ya? Iya, jangan sampai di jalanan ada kendala. Ya, itu lagi kembali ke kenyamanan akhirnya. Pak Koko, terima kasih banyak, Pak, sudah diterima. Dan juga bisa ngobrol dengan Pak Koko. Mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa kita mulai. Sukses juga buat agramas, ya, Pak Ewo. Amin, terima kasih. Semoga ebitik juga semakin sukses, semakin berkembang. Iya, terima kasih banyak, ya. Nah, Mr. Koko sudah dibincang saya dengan Pak Koko, perwakilan dari Agramas Wonogiri. Nah, sampai ketemu di liputan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!